Intro Dua tiang listrik roboh dan menutup jalan Sumatera Lintas Tengah di Desa Banjarmasin, Kecamatan Barada Tuei Kanan, Minggu Petang. Akibatnya terjadi kemacetan kendaraan hingga lebih dari 1 km karena pengendara menunggu proses evakuasi. Tiang listrik roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan deras. Petugas PLN menyingkirkan tiang listrik yang roboh dengan mobil derek sedangkan polisi bertugas mengatur lalu lintas. Tiang roboh ini posisi dua tiang. Dua tiang sekarang kita lagi proses recovery. Jadi tren kita sudah nyampe sekarang dalam proses tahap perbaikan. Kebagian 1,5 km. Tapi berarti kita leluhkan ya. Terus dari kita tindakannya apa lagi? Kita pengaturan lalu lintas sampai dengan selesai. Alhamdulillah sampai saat ini bisa dua ya. Udah bisa dilalui. Kondisi lalu lintas ramai lancar. Dan Bandar Lampung. Dan Bandar Lampung. Terus baiknya dari Sumatera Satang ke menuju Bandar Lampung ramai lancar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun terjadi pemadaman listrik hingga selama hampir 24 jam. Karena perbaikan jaringan. Selain menumbangkan tiang listrik, angin kencang juga merobohkan kios pasar Waituba dan beberapa pohon. Ardi Yohaba melaporkan dari Waitanat. Roboh. Hancur lebur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.